Hai, aduh maafkan ya ini sepertinya aku kayak mukanya muka bantal gitu kan Tapi enggak, sebenernya ini bukan muka bantal Karena aku lagi gak pake lashes, jadi kayak keliatannya muka bantal Cuma sebenernya memang ini tuh harusnya jam tidur Karena ini tengah malam, sebentar lagi, oh enggak, enggak sebentar lagi sahur Ntar lagi gak sahur, masih tengah malam Cuma tuh aku terus kepikiran Karena aku mau nge-review skincare dari Purnama Beauty Yang sebenernya tuh udah launching dari, kalau gak salah awal tahun ya Awal tahun 2022 atau akhir 2021 Aku bahkan agak-agak sedikit lupa, I'm so sorry Jadi tuh kemarin aku sempet terlalu excited untuk nyobain rangkaian skincare Atau seri skincare yang sebelumnya yang bikin kulit aku lumayan membaik Seperti sekarang ini Kebetulan penggunaan skincare-nya Purnama Beauty ini aku juga on-off Karena memang dia kayak bukan apa ya Bukan main skincare yang kayak hampir aku pake setiap hari gitu Gak kayak cleanser atau toner gitu Tapi mereka ada launch serum Sama ada face cream juga Yang pertama aku bahas dari serumnya dulu kali ya Ini tuh namanya Bright Like A Star Serum Dia ada kandungan utamanya atau main ingredients-nya ada niacinamide Terus dia juga mengandung squalent sama vitamin C Walaupun dia mengandung vitamin C tapi dia juga aman gitu dipake di pagi hari Karena bukan tipe serum vitamin C yang berat atau yang heavy gitu loh Kalau di kemasannya ini kebetulan aku itu karena ini PR package Jadi aku gak dapet box produknya misalnya kayak serumnya sendiri gak ada boxnya Dan creamnya juga gak ada boxnya Cuma aku dapet kayak acrylic box kayak gini gitu loh Dan ini harga satuannya itu kalau gak salah 75 ribu atau 45 ribu Ya maaf aku lupa banget Tapi ntar aku taro di layar sini Harganya sama harga sama detail produknya Pasti aku taro di description box like always Untuk yang serumnya sendiri Dia itu di produknya Tulisannya serum yang membantu mencerahkan kulit wajah Yang kusam serta memberikan efek tone up instant Jadi bukan hanya creamnya aja Cuma si serumnya ini juga kayak memberikan tone up instant Yang gak begitu terang banget gitu loh Ya ini tuh mengandung squalent Jadi memang bagus banget untuk melembabkan kulit Sama si niacinamide itu tuh kayak bagus untuk Membantu memudarkan kayak noda-noda bekas jerawat gitu Terus sama mencerahkan kulit Terus juga meratakan warna kulit juga Cuma karena memang si Purnama Beauty ini tuh dia Skincarenya tuh ringan gitu ya menurut aku Bahkan dipake remaja itu udah aman Kayak 17 tahunan gitu juga menurut aku udah aman banget Jadi dia memang bekerjanya gak instant Gak cepet Tapi dia bagus untuk pemakaian jangka panjang Atau untuk continue gitu loh Kebetulan disini juga aku ada cardnya Aku akan baca manfaat si Bright like a star serum ini Dia itu bagus untuk memberikan efek instant tone up Mengandung vitamin C yang berfungsi Untuk meratakan serta mencerahkan warna kulit Dan juga bikin glowing Terus dia mengandung niacinamide yang berhasil untuk menangani hiperpigmentasi Dan berfungsi sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas Dan mengandung scollen oil yang membantu menjadikan wajah lebih lembab dan kenyal Jadi gak hanya untuk melembabkan aja Gak hanya untuk mencerahkan aja Tapi dia juga bagus untuk meratakan warna kulit Terus kayak fading dark spot juga Sama dia itu kayak apa yang memberi perlindungan di kulit gitu loh Karena dia mengandung si vitamin C nya itu Tapi memang penggunaannya aman untuk pagi dan malam hari Walaupun dia mengandung si vitamin C itu tadi Kenapa aku bisa bilang aman pakai si serumnya ini Pagi dan malam hari Karena paginya kalian bisa layer up lagi sama si Bright like a star cream ini Untuk face creamnya sendiri Dia kandungan utamanya Dia mengandung niacinamide Terus dia mengandung peptide Sama mengandung calendula Ini semua main ingredients itu kayak Kayak apa ya Kayak komposisi atau kandungan Atau ingredients yang lagi hits banget Di skincare-skincare zaman now Terutama skincare lokal Oh iya ini si Purnama Beauty ini lokal by the way Terus kalau di packaging yang face creamnya ini Dia ada soalnya instant whitening and brightening effect Jadi memang efeknya itu instant whitening Memang instant tone up Cuma again ini menurut aku termasuk Bukan apa ya Bukan tone up cream yang Kayak bikin kulit jadi putih bedakan gitu Enggak Cuma dia memang kayak lebih mencerahkan kulit sih Terus dia juga Ini yang hebat sih Mengan Bukan mengandung Dia juga ada blue light protection nya Jadi tidak hanya melindungi kulit dari UVA UVB atau sinar matahari Dan polusi Tapi juga dia bagus untuk Melindungi kulit dari sinar blue light Yang biasanya itu dihasilkan Dari handphone Dari TV Dari laptop Dari iPad Dan lain sebagainya Kalau di packagingnya tulisannya Ini adalah cream yang membantu kulit tampak lebih cerah Mengurangi penampakan pori-pori Serta memberikan efek tone up instant Jadi creamnya tidak hanya untuk melembabkan Tidak hanya untuk tone up Tidak hanya untuk Apa sih namanya Tidak hanya untuk kayak day cream aja Tapi juga menyamarkan pori-pori Memang sih pas aku pakai tuh Kulit tuh jadi kelihatan kayak lebih kenceng Lebih halus gitu ya Mungkin kalau misalnya pemakaiannya continue Atau dengan pemakaian rutin Dia akan hasilnya tuh Kayak permanen gitu loh Pori-porinya jadi gak begitu besar Kalau di cardnya ini sendiri Untuk detail manfaatnya Ini kalian by the way bisa baca di Shopee-nya Purnama Beauty atau Instagram mereka Karena as always Pasti mereka menaruh Apa sih detail produk mereka dengan lengkap Di Instagramnya atau di Shopee-nya Ini bright like a star cream itu Manfaatnya Mempunyai efek tone up instant Dan apabila dipakai secara rutin Dapat mencerahkan kompleksi wajah Terus dapat dipakai di wajah dan badan Misalnya di ketiak Di siku Dan lipatan lutut Terus di tangan loh Di tangan kan biasanya kita suka kayak belang Karena apalagi kalau motor-motoran itu bisa banget dipakai di tangan Terus juga dia bagus untuk membantu menyamarkan pori-pori Dapat juga dikunakan sebagai makeup primer Memberikan kelembapan sepanjang hari Dan mampu menangkal sinar blue light dari gadget Seperti yang aku mention tadi Dia itu kalau misalnya dipakai secara rutin atau continue Hasilnya akan kayak permanen gitu loh di wajah Jadi gak hanya Kasih efek yang tone up Untuk sementara aja Cuma kalau misalnya kalian pakai continue Apalagi kalau pakai dua-duanya mungkin ya Itu akan mencerahkan kulit wajah gitu loh Cuma mencerahkannya ini ya Dalam arti itu Dia akan mencerahkan secara maksimal Tapi memang sesuai sama kayak tone kulit kita Jadi misalnya kulit maksimal aku tuh putihnya tuh yang sedada gitu ya Gak mungkin lebih putih dari kulit dada aku Karena ya itu udah maksimal cerahnya kulit kita Ini juga krimnya bisa dipakai pagi dan malam hari Cuma karena dia ada efek tone upnya Mungkin lebih ke pagi hari kayaknya ya Cuma dipakai pagi dan malam hari Menurut aku tidak masalah sama sekali Karena dia gak ada ingredients yang Apa ya yang menyumbat pori-pori Enggak Mungkin ya kalau aku sih menyerankannya yang si face creamnya ini dipakainya pagi hari Tapi kalau serumnya tuh bisa untuk pagi dan malam hari Untuk teksturnya sendiri sih serumnya ini Dia itu Apa ya Dia agak lebih thick dibandingkan serum-serum pada umumnya Dan pipetnya agak useless sedikit menurut aku Karena tuh aku kayak ngambil produknya Tapi kayak agak Agak susah gitu loh Jadi Emang Emang apa ya Emang konsistensinya dia kayak gel gitu Cuma agak sedikit lebih thick Dan kalau mau pakai tuh Emang kayak ngambilnya tuh Di dalam packagingnya tuh harus agak lebih banyak sedikit Cuma memang penggunaannya sedikit aja tuh Udah cukup banget Ini aja tuh sebenernya bisa untuk Satu wajah gitu loh Ini by the way packagingnya bukan kaca ya Tapi dia lebih ke plastik bottle Tapi ada Ada pipetnya Terus Dia tuh Teksturnya kayak apa ya Kayak Dia kayak gel Tapi ada Ada tone up efeknya gitu Menurut aku sih keren banget ya Konsistensinya gel Tapi kayak ada Tone up efeknya By the way ini kulit aku lagi bersih Karena ini sebenernya udah malam Aku juga udah skincare-an But I don't mind layering Em Serumnya lagi Walaupun Walaupun memang habis ini aku juga hanya tinggal tidur sih Nah serumnya ini tuh termasuk tipe yang mudah meresap dan gak lengket Dia gak ada Gak ada wanginya gitu Kayaknya dia tidak mengandung perfume Tapi nanti produk detailnya Sama komposisi atau full ingredientsnya Ini akan aku taruh di layar Supaya kalian bisa baca Tuh Kalian bisa lihat kan Kalau yang udah pake serum ini tuh Dia udah agak sedikit tone up Dibandingkan sisi yang sebelah sini Yang aku belum pake Si Serum atau produk-produk Dari si Purnama Beauty ini Dia tuh kayak ada Efek tone upnya Cuma dia gak bikin kayak kulit jadi Jadi putih topeng gitu loh Dia cuma kayak mencerahkan aja Memang hasilnya juga Glowing Cuma tuh gak lengket Gak berminyak gitu Cuma rasanya kayak lembab aja kulit Dan menurut aku Ini pun dipake sebagai base makeup Sebelum pake sunscreen Atau sebelum pake makeup Juga aman Dia gak akan ngerusak makeup Menurut aku Nah kalau si face creamnya ini Dia tuh teksturnya mirip-mirip Kayak face cream pada umumnya Dia tube gitu Oh iya ini by the way Yang serum tuh isinya Ada berapa mili sih nih Untuk si serumnya Dia tuh ada 30 gram Dan krimnya juga ada 30 gram Jadi kayak isinya tuh mirip-mirip gitu Nah yang si Face creamnya ini Dia agak lebih Lebih thick gitu Konsistensinya Memang creamy Karena memang tujuannya Ya sebagai face cream kan Tapi bisa juga dipakai di badan Terus pake di tangan sini tuh Juga bagus banget Karena aku pernah pakein Di tangan aku Jadi misalnya aku udah Udah makeup-an nih Full makeup Terus tangannya Ngerasanya kayak belang gitu kan Terus pake Pake aja di seluruh tangan tuh Hasilnya bagus banget Ini dia tinggal Ini juga Termasuk Apa ya face cream Atau tone up cream Yang gampang banget Diratainnya Karena biasanya tuh ya Tone up cream tuh kan Susah diratainnya Kayak keset-keset gitu kan Tapi kalo ini tuh Nggak diratainnya Gampang Dan hasilnya tuh Nggak yang kayak putih Topeng gitu Nggak sama sekali Ini aku nanggung Makenya kayak Eh ngambilnya kayak kebanyakan Padahal juga ngambilnya Cuma dikit Tadi nggak banyak Kayak aku sayang gitu Produknya Kalo ada yang kebuang Walaupun Memang harganya Nggak mahal gitu ya Ini juga yang si Face creamnya Kalo nggak salah 75 ribu Atau 45 ribu Gitu deh Aku lupa Pokoknya Produk-produknya Purnama Beauty tuh Nggak ada yang mahal-mahal deh Kayak lumayan Aboardable gitu loh Termasuk Lokal produk yang Aboardable Kayaknya ini First ever Skincarenya Purnama Beauty Karena sebelum-sebelumnya Aku kayaknya baru pernah Review Makeupnya Purnama Beauty Kalo skincare Kayaknya ini baru pertama kali deh Tuh As you can see Memang si Face creamnya ini tuh Dia hasil tone upnya Lebih terlihat Daripada hanya Si serumnya aja Dan hasilnya tuh Nggak keset Dan nggak bikin kulit Jadi kering gitu loh Tapi lembab Dan memang hasilnya Lumayan glowing Mungkin ini aku Keliatannya glowing banget Karena Aku udah pake Night skincare Sebelumnya setelah Tadi mandi Ini kalo sini aku merah-merah Tuh tadi aku di gym Abis sauna Terus aku langsung Skincaren Jadi sininya agak sedikit merah But overall Kayak Ini tuh nggak lengket Cuma kayak apa ya Ada perasaan lembab aja Dan Kayak kulit tuh Setelah ini Kalo di make upin pun Ini base-nya Nggak akan ngerusak Make up gitu loh Yang aku bilang tadi Bagus untuk Apa sih namanya Untuk mencerahkan tangan Dia tuh kayak Kayak apa ya Kayak Whitening lotion gitu Cuma hasilnya tuh Nggak Nggak kering gitu Dia tuh lembab Dan hasilnya tuh Tuh Lumayan kan Kayak Misalnya kalian full make up Terus tangannya ngerasa belang Karena biasa motoran Atau biasa pake lengan segini Itu pake cream ini Sangat membantu sih Menurut aku Dan misalnya kalian Juga make up artis Terus mau make upin Klien-klien Terus mau make upin Pengantin-pengantin Yang biasanya tangannya pake Tone up cream Juga bisa banget Pake si Tone up creamnya Purnama ini Jadi yang Yang udah pake Tone up creamnya tuh Lebih lembab gitu Rasanya dibandingkan Yang Nggak pake Oke Kayaknya semuanya udah Aku baca Isinya duduin 30 gram ya Guys Aku mau ini menjadi Quick review lagi Supaya kalian Tetap menyukai Konten aku Review yang gak kepanjangan Tapi lumayan in detail Kayaknya semuanya udah Aku baca Harga Packaging And Kandungan utama Dan manfaat Yes That's all For today's video Aku kayaknya Mau sit-sit tidur Sebelum sahur Masih ada waktu Untuk tidur Oh iya Kalau misalnya Video ini keupload Masih bulan puasa Selamat berpuasa Atau kalau udah Setelah lebaran Selamat lebaran And I think that's all For today's video Semoga ketemu lagi Di next video Jangan lupa Di like videonya And subscribe to my channel And I will see you guys In my next video Bye Bye